Ternyata di Indonesia ada satu kecelakaan yang ditetapkan sebagai kecelakaan terparah di dunia. Dimanakah kecelakaan itu? Kecelakaan itu terjadi pada 19 Oktober tahun 1987, yaitu kecelakaan pada pagi hari kereta api di Bintaro. Kecelakaan ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara satu kereta dengan kereta lain, yang mana kereta berada pada satu jalur yang berlawanan arah, sehingga kereta api bertabrakan di daerah Bintaro. Tragedi ini dikenal dengan tragedi Bintaro. Tragedi ini menyisakan setidaknya ratusan orang meninggal seketika dengan keadaan mayat yang tidak bisa dikenali lagi. Tragedi Bintaro ini juga mereformasi teknologi berkaitan dengan transportasi, yang mana teknologi transportasi kereta api pada saat itu masih belum sempurna. Ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini, yaitu pihak masinis dan pihak PPKA. Nah, menurut kawan-kawan, apalagi kecelakaan di Indonesia yang terjadi dan ditetapkan sebagai kecelakaan terparah sepanjang sejarah? Jika kawan-kawan tahu, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, silakan follow dan subscribe. Terima kasih telah menonton!